Intro Salam, kali ini Solidio Gloria mau membahas tentang penciptaan di dalam Alkitab. Bagaimana bisa Alkitab menuliskan bahwa matahari baru tercipta pada hari yang keempat, sedangkan tumbuhan sudah lebih dulu ada. Bukankah tumbuhan memerlukan sinar matahari dalam proses pertumbuhannya? Sebelum kami lanjut, saudara bisa mendukung pelayanan kami ini dengan mengklik like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel kami ini. Oke, sekarang kita harus memperhatikan bahwa ada dua kata berbeda yang digunakan dalam proses penciptaan yang ada di dalam kejadian pasal 1. Kata yang pertama adalah bara, yang berarti menciptakan atau mengadakan. Sedangkan kata yang kedua adalah yehi, yang artinya adalah rampung, selesai, jadi, atau muncul. Ini adalah dua kata yang berbeda, karena bara itu mengacu kepada kegiatan di mana Allah mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Sedangkan yehi, itu mengacu pada tahapan-tahapan tertentu dari proses pekerjaan Allah. Kata bara ini hanya ada di ayat pertama saja, jadi jelas Allah mengadakan langit dan bumi secara bersamaan, bukan bumi lebih dulu atau langit lebih dulu. Yang perlu kita perhatikan adalah, pada awalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah belum tertata. Demikian sehingga Allah mengadakan enam hari untuk merampungkan proses penciptaan ini. Oke, sekarang kita kembali ke masalah yang semula. Bagaimana bisa tanaman lebih dulu ada dari sinar matahari? Jawabnya adalah, sinar matahari lebih dulu ada dari tanaman. Bukankah di ayat ketiga Allah berkata, Jadilah atau muncullah terang. Banyak penafsir yang berusaha menafsirkan ini sebagai terang ilahi, karena mereka kesulitan menjelaskan ketiadaan matahari pada hari yang pertama. Tapi, bagaimana mungkin ini adalah terang ilahi? Jika ini adalah terang ilahi, maka Allah tidak perlu berkata, Jadilah, karena Allah itu adalah terang sendiri. Jika Allah berkata, Jadilah, apakah itu berarti sebelumnya Allah itu gelap? Nah, sekarang, apa yang dimaksud dengan langit yang ada di dalam kejadian satu ayat satu ini? Yang dimaksud dengan langit di dalam ayat ini adalah alam semesta. Jadi, materi pembentuk matahari itu sudah ada pada ayat yang pertama. Lalu, apakah Alkitab bertentangan dengan sains? Belum tentu. Sains juga beranggapan bahwa volume bumi ini jauh lebih kecil dibandingkan volume matahari, sehingga bumi memerlukan waktu yang lebih singkat untuk mengumpulkan masanya, lalu berpijar, dan kemudian menjadi dingin. Begitu besarnya matahari, sehingga matahari memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan masanya. Demikian, sehingga matahari masih terus mengumpulkan masanya pada saat bumi sudah menjadi dingin di permukaannya. Masa matahari yang menjadi semakin padat ini, pada akhirnya mulai berpijar. Mungkin inilah masa di mana sinar matahari mulai muncul di bumi. Tentu sinar ini belum seterang sinar matahari yang ada pada saat ini, namun ada banyak sekali tanaman yang sudah bisa bertumbuh hanya dengan kadar sinar matahari yang kurang dari 40%. Jika sinar matahari sudah ada pada hari yang pertama, lalu apakah yang terjadi pada hari yang keempat? Alkitab dengan jelas memperlihatkan bahwa Allah menjadikan benda-benda penerang di langit sebagai penanda waktu dan musim. Apakah Alkitab bertentangan dengan sains dalam hal ini? Sains juga mengakui bahwa matahari memerlukan waktu untuk mencapai ukurannya saat ini. Begitu juga dengan bumi yang semula berotasi 3 jam perputarannya menjadi semakin melambat hingga berotasi sekitar 24 jam perputaran. Bulan yang semula begitu dekat dengan bumi dan menimbulkan badai air pasang di samudera raya juga semakin lama semakin menjauh hingga mencapai orbitnya saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa yang terjadi pada hari keempat adalah benda-benda angkasa mencapai ukuran dan jarak orbit yang ditetapkan oleh Allah sehingga mereka bisa berfungsi sebagai sistem penanda waktu dan musim. Jadi jangan salah mengira bahwa matahari baru mulai bersinar pada hari yang keempat. Hari keempat adalah masa di mana Allah menata semua benda angkasa menjadi alat penanda waktu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Anda memahami kesalahpahaman yang sering terjadi selama ini tentang urutan proses penciptaan yang ada di dalam Alkitab. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya, salam solidio gloria.